Hai Peters Hai Peters, welcome back to my youtube channel Pinat Butter Jadi seperti janji aku kemarin, di video kali ini aku bakalan bagi-bagi bangunan yang pernah aku buat sebelumnya Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya ya, check it out Oke Pitar, sekarang kita berada di bangunan yang pertama yaitu apartemennya Zello Oke langsung aja kita review ya guys, jadi di depan ini ada Indomaret, jadi Indomaret ini semi-semi nggak jadi soalnya propsnya kurang Sampingnya ada laundry, nah jadi laundry ini lumayan oke lah ya, ya seperti ini saja Lalu kita masuk ke lobby-nya, jadi ini ceritanya lobby, disini ada receptionist-nya Nah di sebelah sini tuh ada, cerita ini basement tempat parkir mobil Oke Selanjutnya disini ada liftnya, tapi liftnya ini cuman Ice-ice aja guys, di atas ini tidak bisa tembus Jadi kita langsung ke Langsung lewat jalan pintas yang ada disini Nah jadi ini ruangnya lantai duanya, tapi tidak ada apa-apa, cuman ada lift Lift pajangan dengan lift yang bisa dinaiki, cuman ini juga nggak bisa dinaiki guys Tuh buntu dia guys Sebelum kita review kamar Zella, ini kamar bangpol Sebenernya kamar bangpol ini sangat tidak ada apa-apa, kosong saja Karena propsnya tidak cukup guys, jadi ya kosong Cuman property aja Oke langsung kita review kamarnya Zella ya Taraaa, so cute Jadi seperti ini Ya ini sangat mirip dengan yang ada di video, seperti yang kalian tahu Nah jadi di atasnya ini tempat tidurnya Karena Zella adalah seorang gamer, jadi dia punya silver play button sama golden play button Tolong dalain ya Pitar, semoga aku cepat-cepat mendapatkan golden play buttonnya Oke udah, di bawahnya ada dapur yang sangat mini ini ya guys ya Ini dia persediaan makanan Zella sebelum bangpol datang untuk memakan semuanya Kemudian luar kamar Zella, ini ada koridor-koridor Seperti biasa ini tidak bisa dibuka, cuman pajangan belaka Nah disini ada liftnya Tapi sayangnya liftnya juga tidak bisa tembus ke bawah ya Oke tanpa babi bule lagi Aku kasih ID-nya ya Oke Pitar, sini bangunan kedua ada Karen's Diner Jadi ini tempat kerjanya Mbak Erin ya Ya di bagian sini kita ada tumpahan cabai Ini bisa dihapus, kalian bisa edit Bangunan ini sesuka hati kalian, oke Jadi Karen's Diner-nya sih nothing special ya Biasa aja Menurut kalian udah mirip belum ya sama yang asli Di bagian sini kita ada tangga Tangganya ini kayak luncuran gitu ya Nah di bawahnya ini sebenernya gak ada apa-apa sih Cuman bagian atasnya aja Oke segitu aja reviewnya Tidak perlu panjang-panjang Langsung aja aku kasih ID-nya Lalalalalal Oke Pitar, sini bangunan ketiga Ada toko perhiasan Merknya Ram & Sons Jewelers Jadi ini merknya aku ambil dari Pinterest aja Dan desainnya juga ikutin dari Pinterest Oke langsung kita masuk Nah jadi toko perhiasannya ini cukup kecil ya Tapi ini full 340 props Lumayan banyak Karena aku Karena banyak perhiasan yang dipajang View dari toko perhiasannya ini aku suka banget guys Soalnya di depannya itu langsung kayak laut gitu loh Gila Cakep banget gak sih Jadi suasana dari toko perhiasannya ini putih sama abu-abu gitu Biar keliatan lebih elegan Negas Jadi kunci untuk ngebangun sebuah Bangunan itu saran dari aku Biar lebih estetik Dan warnanya itu pada masuk Usahakan Warna yang kalian pilih itu senada gitu Misalnya putih, hitam Coklat Nah Jadi rata-rata warna props yang kalian gunakan itu Harus ketiga warna itu Lebih libat ya Gerti gak sih? Ya seperti itulah Oke langsung aja aku kasih ID-nya ya Oke ini adalah bangunan yang keempat Jadi ini itu The Flores Toko bunga guys Cuma di dekor jadi lebih estetik aja Ala-ala pinki gitu Nah jadi ini kan bangunan aslinya Terus ini bangunan lanjutannya Kita review bangunan aslinya dulu Oke disini ada Mbak Yuri ya Ternyata dia adalah seorang penjual bunga ya Sebelum menikah dengan saudara Kevin Thank you You're welcome Jadi untuk bangunan pertama itu Cuman Wattpapernya aja sih diganti jadi pink Ya begitulah Nah untuk bangunan keduanya itu Aku suka banget di bagian sini Karena sangat cantik untuk berpose-pose Oke langsung kita masuk Nah ini deh guys Yang paling bagus guys Yang ada di vlognya Baby Laurel Nah jadi ini bunga-bunganya guys Bagus banget ya Coba deh Sakura School update bunganya itu Yang kayak gini Yang bisa dipegang Kalau bunga asli dari Sakura School Kan kayak kita beli nih Terus bisa dipengar Coba beberapa detik aja kan Ya gitu lah Nah disini deh guys Bagian kasirnya Dan bagian jendelanya juga Oke Langsung aja Aku kasih ID-nya Oke Ini adalah bangunan terakhir kita Yaitu Donuts Cafe Sumpah lucu banget gak sih warnanya Vibesnya tuh kayak adem gitu gak sih Pitar Ada tempat duduk di luar Terus ada pohon-pohon rindang Nah terus depannya ini Itu kayak perumahan Tapi warna-warna gitu Biar senada aja Oke Jadi Donuts Cafe-nya ini Lumayan kecil ya Imut-imut gitu Jadi ini adalah koleksi Beberapa Pastry-pastry Yang mereka miliki Dan ini ada Macaroni Sumpah lucu banget Ini buatnya pake hamburger Sagi Pitar Nah terus donut-donutnya itu Dibuat menggunakan Apa sih itu namanya Yang di upper body Upper body Oh iya Swim Swim ring Yaitu Palampung Jadi Donut Cafe ini Deket banget sama Yang namanya Kindergarten ya Disini Tempat sekolahnya Terus disini Cafe-nya Oke Pitar Langsung aja Aku bagi ID-nya Oke Pitar Sekian dulu Konten bagi-bagi ID dari aku Semoga kalian suka ya Jangan lupa Mention atau tag aku Di video kalian Kalau kalian menggunakan Bangunan Dari video ini Oke See you in the next video Bye I love every single Love you Bye 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 Bye